udah cukup teman-teman ya ini saya nggak menggunakan air airnya cuma nyemak-nyemak aja kalau teman-teman mau menggunakan air silahkan tapi jangan banyak-banyak sedikit aja ya silahkan kita serasa disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya ini saya tidak menggunakan garam karena ini kan dari cumi asin ya kalau teman-teman mau menggunakan garam sedikit aja akan saya matikan api kompornya akan saya tuang ke piring saji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis kali ini saya akan membuat olahan yaitu dari cumi asin ya ini ada 250 gram cumi asin ini udah saya cuci bersih ya untuk mengurangi kadar garam kadar asinnya dan saya akan menggunakan 250 gram jengkol ini udah saya rebus ya nanti akan saya sisipan proses perebusannya sepotong tempe ya ini nanti akan saya iris-iris kotak dan saya akan menggunakan bumbu yaitu 100 gram bawang merah ini bawang merahnya nanti nggak saya iris ya karena ini kecil-kecil nggak saya iris kalau besar bisa dipotong satu menjadi dua bagian 15 cabai rawit merah akan saya iris halus 15 cabai merah akan saya iris halus 6 bawang putih akan saya iris kasar setengah ibu jari jahe akan saya iris 2 buah tomat akan saya iris setengah sendok makan kaldu jamur 1 sendok teh gula pasir 6 lembar daun jeruk ini udah saya iris halus dibuang ini ya apa tuh tulang tulang daunnya itu udah saya buang saya iris halus nanti akan menggunakan ah minyak goreng dan sedikit air untuk melarutkan bumbu inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe klik komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini jengkol yang akan saya rebus ya ini saya kasih sedikit garam rebus jengkolnya akan saya ini ya periksa ini udah empuk ya teman-teman ya ini kulitnya udah pada lepas semuanya juga ini soalnya direndamnya ini sama saya cuma sebentar teman-teman ya enggak sampai semalaman cuman satu jam saya rendem tuh saya rebus ini akan saya matikan api kompornya akan saya cuci bersih lagi ya hasil jengkol yang saya rebus ya ini udah saya cuci bersih sekarang kita lanjut proses masak selanjutnya saya panaskan wajan saya si minyak serat 150 mili ya atau secukupnya akan saya goreng tempe ya ini tempenya saya potong-potong kotak seperti ini beserta jengkol yang udah saya rebus digoreng jangan sampai kering-kering teman-teman ya yang penting ini tempenya agak tergoreng gitu ya seperti setengah matang aja dan jengkolnya juga jangan terlalu kering kita aduk terus udah cukup ya tempenya seperti ini tingkat keringannya jengkolnya juga akan saya masukkan saya masukkan ini bawang merah bawang putihnya saya iris kasar potong kasar ya ini jahenya saya iris ini daun jeruknya saya masukkan diaduk apinya jangan terlalu besar teman-teman ya sedang menjurus kekecil aja bawangnya udah mulai layu akan saya masukkan cumi asinnya diaduk biar ikan cuminya ikut tergoreng udah cukup ya ini cuminya udah seperti tol goreng tapi hati-hati teman-teman ya suka ada yang ngebeletuk saya tuang airnya ya saya tuang air 200 ml akan saya masukkan gula putihnya kaldu jamurnya diaduk biar menyatu dan usahakan cuminya ini terendam dengan air biar bumbunya meresap kecumi ke tempe ke jengkol ya ini akan saya gelaprokin sebentar biar benar-benar bumbunya ini meresap udah cukup ya ini saya gelaprokinnya ini airnya pun udah mulai menyusut sekarang akan saya masukkan irisan cabai rawit merah cabai merah tomatnya ya ini saya iris ini cabainya iris halus tomatnya iris kasar diaduk biar cabai tomat ini leh agak layu jangan sampai mateng-mateng tomatnya udah cukup teman-teman ya ini saya enggak menggunakan air airnya cuman nyemek-nyemek aja kalau teman-teman teman-teman mau menggunakan air silahkan tapi jangan banyak-banyak sedikit aja ya silahkan di tes rasa disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya ini saya tidak menggunakan garam karena ini kan dari cumi asin ya kalau teman-teman mau menggunakan garam sedikit aja akan saya matikan api kompornya akan saya tuang ke piring saji inilah teman-teman hasil masak saya hari ini olahan cumi asin jengkol tempenya ya ini aromanya harum rasanya pun sangat nikmat enak lejat bikin makan berselera ya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati